Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Guys kali ini aku nyampaikan Informasi penting banget buat kalian Penting-penting banget ya Nih Kalian itu kucing kan Punya kan ya Lalu kucing kalian tersebut ya Akhirnya ini sakit lemas gitu ya Lalu kalian kebingungan Apa sih alasan kucing sakit lemas Dan bagaimana secara mengobati Kucing sakit lemas tersebut Dan cepat Simak video ini sampai selesai Dan jangan di skip ya oke Nah buat kalian yang miliki Hewan peliharaan ternama kucing ya Pasti selalu mengharapkan Kucing kalian terawat dengan sehat Nah kalian selalu berusaha Menjaga kompresen kandang kucing Tempat ketorannya Hingga memperhatikan asupan makanannya Ini tidak jarang juga ya Kalian membawa kucing keseng kalian Ke dokter hewan Untuk mendapatkan perawatan tambahan Misalnya Imunisasi atau vitamin Namun ya Sama seperti manusia Kucing peliharaan pun juga bisa Mengalami sakit loh Hingga berat badannya kurus Dan lemas Nah penyakit ini bisa datang Menyerang kucing Tanpa dihindari ya guys Tentu saat kucing kalian sakit Kalian akan khawatir Namun sebaiknya Kalian harus mengenali dulu ya Penyebab kucing yang menjadi awam mula Kucing kalian sakit lemas tersebut Dengan mengenali penyebab tersebut Kalian akan bisa memberi penanganan Yang lebih tepat untuk kucing kalian Oke mungkin ini ya Kucing kalian tersebut Makannya terlalu cepat Makannya yang sulit Dicerna Misalnya teksturnya terlalu keras Muntah-muntah Akibat virus Dan juga keracunan Lalu ya bagaimana sih Cara mengobati kucing sakit lemas tersebut Yang pertama ya Ini ya kalian harus berikan air minum Yang bersih untuk kucing kalian Nah kucing yang sakit lemas Karena muntah Atau mengalami diare Rentan mengalami dehidrasi Hal ini diakibatkan Banyaknya cairan yang keluar dari tubuh kucing tersebut Nah oleh karena itu ya Berilah kucing kesayang kalian Air minum yang bersih Sebisa mungkin ganti air Di tempat minumnya Dengan air yang baru Karena dikhawatirkan Ada virus atau bakteri ya Yang tersisa di tempat minum Yang lamanya ya Dengan air minumnya cukup Ya pencernaan Kucing akan terbantu Segera pulih kembali gitu Yang kedua Kalian bisa berikan Multivitamin Nah kalian juga bisa menambahkan Multivitamin pada makanan kucing ya Tujuannya adalah Untuk membantu meningkatkan Daya tahan tubuh kucing Sehingga tubuh kucing pun Kembali segar Pembarian multivitamin ini juga Bisa membantu tubuh kucing Melawan virus Yang mungkin menyebabkan Kucing sakit lemas Oke yang ketiga ini ya guys Mungkin ya Kalian bisa pancing Si kucing untuk Selalu bermain-main Nah bisa saja Kucing kalian Tanpa sakit lemas Karena si kucing sedang malas Dan tidak ingin bermain Nah hal ini cukup umum Jika kucing kalian Itu sedang hamil Nah jika memang ini terjadi Sebaiknya kalian Tidak bisa memasakkan Untuk bermain lincah Seperti biasanya Berikan si kucing Bermalas-malasan Asalkan si kucing Tetap mau makan Dan minum Seperti biasa Oke yang keempat ini ya guys Hangatkan tempat tidurnya Nah kucing yang sakit lemas Bisa disebabkan oleh Suhu tubuhnya Yang semakin menurun Jangan biarkan ya Bisa-bisa Kucing kalian terserang Hipotermia Oleh karena itu ya guys Untuk menolongnya Kalian bisa membantunya Menghangatkan tempat tidur tersebut ya Misalnya dengan menumpuk Handuk kering Di tempat tidurnya Kalian juga bisa Memanfaatkan Lampu pijar Di bawah 15 watt Untuk menghangatkan tempat tidur Kucing kalian ya Oke yang berikutnya ya guys Yang kelima Kalian suapi ya Dengan Susu kering Jadi ya guys ya Susu khusus kucing Ini mengandung Taurin Dan aneka Nutrisi Penting banget Untuk kucing ya guys Yang sedang sakit lemas Seperti ini ya Nah kalian bisa Menyuapinya Dengan sendok kecil Sedotan Atau sering Atau suntikan tanpa jarum Nah jika Kucing kalian Tersebut termasuk Kucing yang menyukai susu Si kucing bisa Minum dengan lahap Tentu hal ini Akan menambah energi Dan mempercepat Penyembuhan Kucing kalian Oke yang ke enam ini ya guys Itu Berikan bubur Beras merah Jadi ya guys Kalian bisa Memberikan bubur Beras merah Instan Yang banyak dijual Di warung Maupun supermarket Bubur beras merah Ini juga Sangat bergiji Dan bisa membantu Kucing memperkuat Tubuhnya Melawan penyakit Yang menyerang Kucing tersebut Oke Nah yang ke tujuh Kalian bisa Berikan dry food Untuk mempermudah Pemberian makanan dry food Kalian bisa Menghacurkannya Dan mencapurkannya Dengan sedikit Air hangat ya Tunggulah Hingga dingin Baru kemudian Suapkan makanan tersebut Kemulut kucing Kesayang kalian Memastikan langsung Makanannya mencukupi Merupakan cara Untuk mengobati kucing Yang sakit lemas tersebut ya Oke yang ke delapan ini Kalian bisa berikan Oralit ya Nah jika kucing kalian Sakit lemas Akibat dihari Atau muntah Kalian juga bisa Berikan obat oralit Untuknya ya Kalian bisa Membuatkan oralit sendiri Yaitu dengan Mencapurkan gula Dan garam Lalu encarkan dengan air Untuk hasil yang lebih baik Kalian bisa Menggunakan gula merah Alih-alih Gula pasir biasa ya Sama seperti manusia Berikan cairan Oralit pada kucing Juga bisa Membantu kucing Mencukupi kebutuhan Cairannya Dan terhindar Dari segala Dehidrasi Yang kesembilan Kalian bisa berikan ya Minum Air kelapa muda Untuk kucing kalian Nah hampir Sama dengan oralit Air kelapa muda Bisa menjaga kucing Peliharaan kalian loh Agar tidak Dehidrasi Nah air kelapa Mudah mengandung Elektrolit yang baik Untuk tubuh kucing Dan menjaga Tubuhnya tetap sehat Hal ini ternyata Tidak hanya berlaku Untuk manusia Melainkan juga pada Kucing loh Yang kesepuluh Kalian bisa tambahkan Telur kuning Pada makanannya Nah telur kuning Dikenal kaya Akan nutrisi Dan protein Protein tinggi Baik banget Untuk tubuh kucing Dengan menambahkan Telur kuning Kucing pada makanannya Tubuh kucing akan Semakin kuat Dan tidak lemas Pastikan kalian Memberikan telur kuning Yang mudah matang Dengan mengukus Kuning telur tersebut Dan mencampurkan Dalam makanannya Jangan digoreng ya Oke yang berikutnya Kalian bisa Berikan asupan Raw food Nah kucing peleran Kalian bisa tampak Sakit dan lemas Karena kekurangan Nutrisi dan asupan Makanan Nah untuk Mengatasinya Kalian bisa Menambahkan Asupan raw food Yaitu Makanan yang mengandung Banyak protein Misalnya ayam Ikan Minyak jaitun Dan lain-lain Potong Kecil-kecil Makanan tersebut Dan campurkan Kedalam makanan Khusus Kucing ya Yang kalian berikan Biasanya pada kucing kalian Oke yang terakhir Mungkin kalian bisa Bawanya ke dokter hewan ya Nah seperti yang Aku bahas pada Poin-poin sebelumnya ya Memberikan obat manusia Ya pada kucing Bukanlah hal yang disarankan Bukan membaik Malah bisa memperparah Keracunan pada kucing Maka kalian harus Bawa kucing kalian ya Ke dokter hewan Agar mendapatkan Pemeriksaannya akurat Selain itu Jaga dokter akan Berikan obat Khusus kucing Untuk kucing kalian Yang lemas tersebut ya Nah guys Bagaimana informasi Aku sampaikan Semoga bermanfaatnya Jangan lupa Please subscribe Comment like Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye